PEMBICARA 1 Bupati Mamra Moraya, John Tabo, geram saat meninjau kantor dan rumah jabatan Bupati yang tidak terurus dan ditumbuhi semak bulukar. Usai mengambil apel perdana, Bupati dan Wakil Bupati Mamra Moraya lakukan sidak ke dinas-dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Mamra Moraya. Dalam peninjauan tersebut, Bupati John Tabo dan Wakil Bupati Efer Mudumi temukan banyak gedung yang tidak terawat. Bukan hanya dinas-dinas yang mendapat peninjauan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Gedung kantor Bupati yang terletak di atas bukit yang jaraknya sekitar 17 km dari kompleks perkantoran dan dinas juga didatangi John Tabo dan Efer Mudumi. Saat berada di lokasi kantor Bupati, Bupati dan Rombongan menyempatkan diri untuk memeriksa ruangan-ruangan yang terdapat di gedung mewah itu. Setelah beberapa saat berada di gedung kantor Bupati, John Tabo dan Rombongan melanjutkan peninjauan ke rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang terletak di belakang kantor Bupati. Untuk menuju ke rumah jabatan Bupati, Rombongan Bupati harus melewati semak belukar yang telah menutupi jalan ke kediaman Bupati. Bupati dan Rombongan sempat berhenti dan lakukan negosiasi dengan beberapa petugas terkait jalan menuju kediaman Bupati yang telah ditutupi semak belukar yang sangat tebal. Setelah bernegosiasi, Bupati memutuskan untuk tetap melakukan peninjauan ke kediaman Bupati. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, Bupati dan Rombongan tiba di lokasi kediaman Bupati. Ini saya bersama-sama dengan rombongan Bupati dan Wakil Bupati Mambramuraya, Bapak John Tabo dan Efer Mudumi, berada di kediaman Bupati Mambramuraya. Kediaman ini letaknya tepat di belakang kantor Bupati Mambramuraya. Kediaman yang ada di belakang saya ini memang sejak Kabupaten ini dibentuk dan kantor Bupati dipindahkan dari Kasona Weja ke Bormeso, kediaman yang ada di belakang saya ini belum pernah digunakan oleh Bupati berganti Bupati. Dan setelah Pak John Tabo menjadi Bupati di Mambramuraya, beliau mengatakan bahwa roh Mambramuraya itu ada di kantor Bupati yang baru dan termasuk dengan kediaman Bupati. Oleh sebab itu, beliau akan menjadikan kediaman Bupati ini sebagai rumah untuk beliau tinggal dan bekerja di Mambramuraya. Di belakang saya nampak ada Bupati, Wakil Bupati, dan beberapa esalon atau kepala dinas di Kabupaten Mambramuraya yang sedang melihat dari dekat bangunan atau rumah jabatan Bupati Mambramuraya. Melihat rumah jabatan Bupati yang telah ditutupi semak belukar, John Tabo geram, karena rumah tersebut tidak mendapat perawatan dari dinas terkait. Padahal dana yang dihabiskan untuk membangun aset negara itu miliaran rupiah. Pak Bupati telah melihat kantor Bupati dan juga kediaman Bupati. Tanggapan Pak Bupati seperti apa? Pernah pada saat debat saya pernah katakan, kita telah melihat trukte pemerintahan Mambramuraya itu nyata. Dan karena itu, dana Pak Wakil hari ini hari pertama, kita memulai kegiatan penabdian kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mambramuraya. Kami sudah lakukan apel perdana dan kami lakukan sedangkan kantor-kantor tadi tersebut sama uang dan sebagainya. Kantor gedungnya bagus, mahal bangun, dibangunnya bagus, tapi manusianya tidak ada di dalam itu. Orang mau bekerja tidak ada. Nah, ini apa sebab-sebab? Kami sudah memiliki jawabannya. Kami akan melakukan seperti apa sudah saya sampaikan di apel. Penertiban ASN ini lebih penting. Dan saya lihat setelah pembangunan kantor-kantor dan sampai pada kantor-kantor, pada kegiatan-kantor yang di belakang dan di belakang kita ini, alam hukum luar biasa. Alam hukum ini orang yang bekerja luar biasa. Saya selalu penghargaan buat beliau untuk keluarga. Sayangnya, lima tahun kemudian, yang petana Pak Dorinus dan Pak Kayakobus tidak memilih arah hasil pembangunan. Jujur saya katakan, tidak memilih arah. Mubasir ini bangunan angkaran bukan main. Ini rumah-rumah pejabat kosong semua. Kemarin rumah-rumah seluruh kosong semua. Semua orang ada di Jepun. Kami berharap dengan keadilan kami, semua orang harus ada di sini. Saya pikir pejabat ini tidak punya rumah sebagian. Dulu kan saya pernah kontrol sana. Sebagian, oh yang layaknya, tadi sini ada. Sudah pohon tinggi segala macam ini. Dan kita ada penghuni kan. Dan setelah saya melihat dari perbandingan, selama saya ada di bawah, artinya dataran rendah di bawah, kantor dengan rumah saya. Saya lihat roh Kabupaten Membramuraya itu tidak ada di situ. Setelah hari ini, saya dibisikin begini, begini, jangan naik ke atas sana, ini begini, begini. Setelah saya naik, ternyata roh Kabupaten Membramuraya ada di atas itu. Kantornya, bahkan rumahnya yang sedang tidak berfungsi, roh Kabupaten Membramuraya. Karena itu, kita harus kembali memulai dari situ. Kita harus kembali memulai dari situ. Karena itu, saya mohon, supaya Pak Sekda, dan seluruh KPD, kepala bagian khususnya, supaya Pak Sekda bagi tugas. Jangan hanya datang, kayak kemarin saya berdiri semua. Siapa kerja siapa, apa kerja apa, ini tidak ada. Tolong bagi, sesuai dengan kebukasi. Ini, ini, ini. Kalau tidak bisa, saya punya pasukan ada, saya akan turun melayar ini, saya akan kurve ini semua. Tolong siapkan dana, siapkan mesin. Segala sesuatu, restiko. Ini kepala daerah. Dan ini, pejabat negara punya rumah, kantor, tapi tidak dirawat. Angkaran negara bukan main, ini, ini tidak boleh. Kita kembalikan. Jangan membasir ini, pembangunan-pembangunan yang luar biasa mahalnya ini. Tidak boleh kita membasir. Seperti kemarin, tadi kita lihat, kantor keuangan, dia di depan, lapis lagi kantor besar di belakang. Ini kan, tanah ini luas, baru gue itu jelek sekali. Contoh-contoh yang tidak bagus. Pembangunan yang ada itu dirawat. Dirawat, dipelihara, mencintai lingkungan itu, dan staff-staff harus mencintai pekerjaannya. Kepala badan, bagian, SKPD, semua harus ada tempat. Saya mengenal staff-staff itu. Selama ini saya lihat, semua SKPD tidak mengenal, tahu nama staff ini, tahu nama, tapi mukanya tidak kenal. Karena tidak pernah masuk kantor. Ya? Jadi ini tidak boleh terjadi. Mari kita bersama-sama, minta pengampunan kepada Tuhan, kepada rakyat, kepada pemerintah, hal-hal yang kita sudah lakukan, yang kurang berkenang, di hati rakyat, di hati pemerintah, dan kita digajau oleh negara. Digajau oleh rakyat, karena pajak rakyat. Karena itu, kita harus sungguh bertanggung jawab, kepada rakyat dan negara. Itu demi kemajuan negeri ini. daerah ini. Karena itu, kita akan memulai dari sini. Saya sudah menemukan rohnya. Selama saya ada di Kaso, Promeso, saya belum menemukan roh memberah-merah itu. Bupak teman memberah-merah, pemerintahan yang dia punya rohnya, saya belum temukan. Baru hari ini saya tunggu. Ya, akhirnya kita kembali ke titik-titik yang ada roh ini. Si almarhum mulai dari karteker, dia sudah mengantar, sampai para definitif. Terus satu masuk, dia tidak teruskan. Mandik di situ. Jadi, orangnya mungkin takut rohnya itu, mungkin dia tinggalkan. Ruhnya ada di sini. Ya, mudah-mudahan, kita memulai dari ini. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Melihat kondisi rumah dan kantor bupati yang tidak terurus itu, bupati langsung memerintahkan sekda dan semua OPD segera lakukan pembersihan terhadap kantor dan rumah jabatan bupati. Dari Mamra Moraya, Tim Liputan JTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!